Intro Anfield, medan pembuktian MU sebagai kandidat juara Premier League. Manchester United mulai disebut sebagai kandidat juara Premier League 2021. Lawan Keanfield melawan Liverpool akhir pekan ini bakal menjadi pembuktian atas status tersebut. United baru saja merebut puncak kelasmen Premier League dari tangan Liverpool. The Reds pada pekan ke-17 meraih 36 poin dan unggul 3 poin dari Sang Riva. United resmi menjadi pemuncak kelasmen pada Rabu 13 Januari 2021 di Nihari Waktu Indonesia Barat. United meraih 3 poin tambahan usai menang atas Premier League pada laga tunda pekan pertama. Puncak kelasmen berada dalam genggaman, tetapi United tak boleh lengah. Sebab mereka harus menjalani lawatan ke Anfield untuk menantang Liverpool pada pekan ke-18 Minggu 17 Januari 2021 malam Waktu Indonesia Barat. Lagi di Anfield, kata oleh Gunnar Solskjaer, bakal sangat krusial bagi United terkait ambisi klub untuk meraih juara Premier League. Kami menantinya. Kami menikmati posisi kami setiap waktu. Kami berada di sini. Kami tahu akan ke Anfield melawan tim terbaik di negara ini. Buka Solskjaer. Tim yang melaju 1 mil lebih jauh dalam 1,5 musim terakhir. Liverpool memang tim juara. Sambung manajer berusia 47 tahun. Liverpool belakangan kehilangan performa terbaik. Liverpool hanya meraih 2 poin dari 3 laga terakhir di Premier League. Namun, itu tidak mengurangi level luas pada Solskjaer pada The Reds. Solskjaer yakin lawatan ke Anfield akan menjadi tolak ukur kemampuan United bersaing untuk gelar juara. Kami menantikan laga lawan Liverpool dan ini adalah ujian hebat di mana kami berada melawan tim yang bagus. Kami menjadi lebih baik dan lebih baik. Kami hampir melalui separuh musim ini dan itu memberi sedikit indikasi di mana kami berada. Ujian Solskjaer. Thiago Alcantara diharapkan bermain pada laga Liverpool vs MU. Pekan ini akan jadi pekan yang besar untuk Liverpool dan Manchester United. Keduanya bakal bertemu pada lanjutan Liga Inggris Minggu 17 Januari 2021. Ex-pemain Liverpool, Sean Eldridge berharap klub memainkan Thiago Alcantara. Sejak merapat ke Liverpool pada musim panas 2020, Alcantara memang belum jadi pilihan utama klub untuk mengisi tim utama. Menurut Eldridge, kemampuan mengoper ex-pemain Bayern Munchen bakal jadi kunci utama pada laga melawan United. Alcantara memang mengawali musim debutnya di Liga Inggris dengan tidak mudah. Berbagai cedera dialami oleh pemain asal Spanyol tersebut. Alhasil, pemain berusia 29 tahun saat ini baru bermain 5 kali saja. Permainan tim tidak berada dalam standar yang seharusnya dalam beberapa laga terakhir dan hal itu membuat kami tersungkur. Kami memiliki masalah juga pada bagian pertahanan. Pemilihan tim tentu berada di tangan manajer. Tapi untuk lini tengah, tidak ada pemain yang memiliki operan sebaik Thiago Alcantara. Jelasnya, siapa saja yang dibeli oleh manajer? Untuk saat ini saya rasa dia adalah pemain yang memiliki kemampuan operan yang mematikan daripada pemain lain. Tutup dia yang semasa bermain berposis sebagai striker itu. Kelemahan sektor pertahanan Liverpool jelang lawan MU Cedera benar-benar menjadi mimpi buruk bagi Liverpool untuk musim 2021 ini. Kini, sekuat Aswan Jordan Club pun juga masih mempunyai masalah itu, terutama pada sektor pertahanannya. Sebagaimana diketahui, back tengahnya yaitu Joel Mati, Jogo Mance, dan Virgil Vanjai belum juga dapat diturunkan lantaran menderita cedera berkepanjangan. Dengan hal itu, The Reds dipastikan akan kembali melakukan eksperimen ketika menghadapi rival abadinya, Manchester United di laga lanjutan Liga Inggris 2021. Melihat klub asuhan klub yang masih mengalami krisis pada sektor pertahanannya, nyatanya sudah membuat John Aldrich khawatir apabila The Reds Deville nantinya bisa memanfaatkan situasi tersebut dengan baik. Bahkan, Aldrich merasa MU bakal membaca kelemahan Liverpool yang kini mulai terlihat ada di sisi pertahanan bagian kanannya. Di sisi oleh Trent Alexander Almot, lantaran pemain berusia 22 tahun sedang tak dalam kondisi terbaiknya. Saya pikir akan menjadi permainan yang cukup terbuka, dan mereka akan merasakan kelemahan kami dalam mencoba melakukan umpan panjang antara Rhys William atau Nathaniel Phillips, serta Alexander Almot, which are outage, dikutip dari Daily Mail. Itulah yang dilakukan MU, mereka menunjukkan area itu karena fullback Liverpool terlalu mau dan mengambil posisi yang terlalu jauh, jadi kami terlihat kesulitan. Tutupnya. Fabinho tak khawatirkan soal klasmen Kelandang Liverpool Fabinho tak mengkhawatirkan posisi puncak klasmen yang direbut oleh Manchester United dan mengatakan bahwa The Reds bukan satu-satunya rival Liverpool dalam perebutan gelar. Liverpool sendiri memiliki peluang kembali naik ke posisi pertama saat berhadapan dengan Manchester United pada minggu 17 Januari 2021. Meskipun demikian, Kelandang Liverpool, Fabinho, tak terlalu mengkhawatirkan posisi timnya di klasmen yang direbut oleh Manchester United. Fabinho mengatakan bahwa mereka tak ingin terlalu fokus pada The Reds lantaran tim tersebut bukan satu-satunya rival Liverpool dalam persaingan merebut gelar. Manchester United pasti percaya diri dan menikmati momentum yang baik di Liga, kata Fabinho. Namun, fokus kami tidak hanya pada Manchester United. Hal utama adalah mencoba memainkan sipok bola kami dan memenangkan pertandingan. Manchester City juga sangat berlatih dan telah melakukan musim yang sangat baik dalam tiga musim terakhir Liga Inggris. Jadi, City adalah salah satu penantang gelar. Manchester United adalah tim lainnya. Saya telah mengatakan sebelumnya bahwa Tottenham dan Chelsea juga tim kuat dan ingin maju lebih jauh. Mungkin Chelsea sedang mengalami pasang surut baru-baru ini, tapi mereka masih tim yang kuat. Dan kami tahu bahwa Tottenham karena pelatih dan squad mereka juga sedang berjuang. Pujar gelanda asal Brazil ini mengakhiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!